Fogging dipimpin langsung oleh Ketua DPP Perindoh Sumatera Berat IAPRIAN ini merupakan aksi nyata setelah nasional dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dan salah satu yang ditujukan adalah mengurangi wabah demam berdah dingyuk yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti. Fogging serta ini selain melibatkan para kader, juga melibatkan para calik perindoh. Fogging merupakan langkah penjagaan yang bagus saat ini. Langkah-langkah lain juga diperlukan dalam mencegah wabahnya DPD adalah dengan menjaga lingkungan. Masyarakat menyambut positif, bahkan banyak masyarakat akan ambil bagian juga dalam kegiatannya sehingga bantuan dirasakan secara baik dan positif di masyarakat. Berharap fogging yang digelar secara nasional oleh Partai Perindoh bisa mengurangi angka korban penyakit demam berdah dingyuk. Kegiatan fogging serta nasional dimulai tanggal 9 April 2019 dari DPW Provinsi Sumbar melaksanakan fogging. Bagian daripada wujud nyata kami, bakti sosial kami selaku Partai Perindoh ke tengah masyarakat melaksanakan fogging di daerah Pasien Antigo, tepatnya di daerah Pasien Kandang, Kecamatan Kota Tengah. Pogging sesuai instruksi kan kita laksanakan gratis. Kita dari dulu, dari sejak adanya program fogging ini, kita tetap melayani masyarakat, tidak dipungut biaya gratis. Masyarakat tentu saja sangat antusias dengan kehadiran Perindoh di tengah mereka, datang dengan program sosialnya, ini fogging, mereka sangat antusias karena dengan adanya fogging tersebut, daerah mereka bisa terjaga lingkungannya. Seluruh DPD, 19 DPD kita distribusikan, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak melaksanakan fogging. Menurutanggapan masyarakat di sini, senang dia berada dulu, pernah dianjurkan sama kelurahan, tidak dapat, ada artinya. Sekarang sudah pelindung, sudah membalah, yang minta terima kasih sebesar-besarnya masyarakat yang berada di daerah lingkungan RT2, RWM. Ini kan gratis, dari partai gratis. Kalau tidak ada, satu pepungutan liarnya tidak ada, apa-apa pun tidak ada. Partai pelindung turun langsung dan untuk mengasapi kampung. Sebanyak rumah berada di RT2, ini RT4, 62 rumah. Dari Padang, Dicandra Ainis melaporkan.